salam persaudaran ketemu lagi bersama Anas Khoirunas nah disini kit saya akan memberikan tutorial gimana sih caranya mengecek atau mengetahui transistor itu jenisnya NPN atau PNP nah disini saya akan menggunakan TIP32C untuk tutorial hari ini saya menggunakan AVO AVO Analog sebelum kita mengecek jenis suatu transistor kita sebaiknya mengatur dulu skalanya nah skala ini harus diatur di skala Ohm skala Ohm putar taruh kali 10 nah kali 10 yang ada tulisan HFE nah ini untuk khusus cek transistor cek transistor nah ini simbolnya kalau NPN itu ada anak panah keluar kalau PNP anak panah malah masuk ke dalam itu kita ceknya dulu lagi ini treasure TIP32C ini simbol NPN dan PNP ini simbol NPN dan PNP ini saya untuk mengecek ini suatu ini penghasilan ini penghasilan juga ini other cukup spend npn basis ini misal kita mau mengecek transistor apa sih transistor ini misal C945 nah kita apa itu cek misal ini transistor C945 gimana caranya nah ini basis untuk yang hitam ini basisnya harus yang hitam ini harus dibasis klik nah ini terserah yang merah ini terserah mau di collector atau emitter terserah nah kita ngecek itu kan enggak tahu mana basisnya ya kita lah ini kita enggak tahu basisnya yang mana kakinya ini misal C945 C945 mana yang basis ya kita tersalah terserah terserah mana tempelkan kaki tengah bisa pinggir juga bisa sini juga bisa pinggir satunya kiri lah anggap saja kita taruh di tengah tengah ini kalau anggap saja tengah ini kolektor lah enggak dibasis kita belum tahu basisnya yang mana tengah kolektor artinya kita disini emit apa probo hitam ini di kolektor disini ini emitter lah jika kita merah ini taruh di emitter aponya wajib nggak gerak wajib 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 nggak gerak kuncinya pada warna probonya ini khusus NPN npn itu para warna hitam harus dibasis nah ini kita taruh di kolektor artinya disini kolektor nah ini ada saja emitternya disini ini wajib nggak gerak ini wajib nggak gerak nah terus kalau kita balik juga ini nggak bergerak anggap saja ya bentar tulisi ini basis kolektor emitter biar mudah kita tulisi dulu ya anggap saja belum tahu basis kolektor emitternya nah kita taruh kolektor disini kolektor sama emitter lah ini wajib transistornya nggak boleh gerak kenapa nggak gerak nah transistor itu terdiri dari dua dioda npn terdiri dua dioda artinya disini ada dioda mengarah ke sini ini ada dioda mengarah ke sini nah misal kolektor ini sama emitter merahnya terus emitter kolektornya di eh kabel apa probo hitam di kolektor ya ini nggak boleh gerak kalau gerak berarti transistornya jebol transistornya jebol nggak boleh gerak gitu jadi kita ini mencari basisnya sama mencari kerusakan keadaan transistornya tersebut nah misal taruh kita taruh sini gerak berarti transistornya jebol nah kita belum tahu basisnya yang mana anggap saja ini nggak ada coretan nggak ada basis kolektor emitter nah kalau ini hitam taruh sini terus merah taruh sini wajib gerak probonya ini wajib gerak nah ini wajib gerak karena apa warna hitam ini khusus yang npm taruh basis nah ini taruh kolektor ini gerak menunjukkan nilai nah ini taruh emitter juga yang merah ini sama kolektor taruh di emitter gonta ganti merah ini kolektor sama emitter gonta ganti nah ini harus bergerak kalau nggak gerak artinya ada yang putus transistornya diodanya ada yang putus ini kan basis basis mbn nah taruh sini nah kita taruh di kolektor emitter ini kalau gerak berarti diodanya bagus ya bagus nah misal kita taruh di emitter kok gerak eh kok nggak gerak berarti dioda antara basis ke emitter putus nah ini nggak bisa digunakan nggak bisa digunakan harus basis ini taruh kolektor emitter harus gerak kalau nggak gerak berarti rusak nah tulangin lagi yang hitam ini di kolektor ini di emitter wajib nggak gerak kalau gerak berarti jebol ini ditaruh basis nah ini juga kalau gerak berarti jebol itu ini khusus yang npn ya ingat-ingat yang npn kalau merah taruh basis berarti nggak apa kalau gerak berarti jebol ya kita pindah yang npn gimana cara mengetahui basisnya npn juga begitu terdiri dari dua dioda dioda perbedaannya perbedaannya ini keluar ada dua dioda keluar kalau yang pnp ini diodanya masuk anak panahnya masuk ya kalau npn merah untuk yang pnp ini ini basisnya harus warna merah nah gini misal ini jenisnya pnp positif negatif negatif positif nah ini simbolnya masuk ke dalam ini masuk ke dalam ada dua dioda nah merah ini merah ini khusus yang pnp bagaimana caranya mengetahui ya seperti npn tadi cuma kebalikan kebalikan dari probo ini kebalikan dari probo ini ini kan yang hitam ini untuk npn ya ini untuk yang pnp berarti sama saja untuk mengetahui basisnya yang mana nah misal kita taruh yang merah ini di kolektor ini emitor kalau gerak berarti dodanya jebol lah kalau sudah jebol ya gak usah dipakai nah ini wajib wajib gak gerak kalau gak gerak kan gak jebol nah misal merah ini taruh kolektor ini taruh emitor kalau gerak berarti jebol ya ini khusus di basis untuk jenis jenis pnp ini khusus di basis nah ini basis merah ini untuk pnp ini taruh emitor dia gerak dia bergerak berarti satu dioda di sini emitornya itu sudah bagus diodanya berarti bisa terukur nah ini yang hitam taruh kolektor berarti harus gerak juga kalau gak gerak berarti jebol merah ini khusus yang pnp ini taruh sini hitam taruh emitor ini wajib gerak taruh kolektor juga wajib gerak nah kita pindah merah di emitor hitam hitam di kolektor ini wajib gak gerak merahnya taruh emitor hitam taruh kolektor wajib gak gerak kalau gerak berarti transistornya jebol nah ini khusus yang pnp gimana cara mengetahui npn atau pnp dan cara mengetahui basisnya yang mana ya ini merah ini pnp hitam ini npn ya kita mengetahui basisnya yang mana ya tinggal pasang aja misal ini kita gak pakai bc ini ya ini pakai di tengah kalau ini gak gerak berarti bagus berarti gak berarti basisnya gak di tengah ya kalau gak gerak berarti basisnya gak di tengah nah misal ini taruh samping sini gak gerak juga berarti basisnya juga gak gak di tengah ya berarti ini juga gak basis berarti kalau merah ini taruh samping sini ini gerak prop apa menunjukkan nilai avonya yang hitam ini taruh sini merahnya taruh sini gerak hitam dipindah di tengah gerak berarti basisnya di sini nah kita mengukur resistor itu seperti mengukur dioda biasa lah hitam taruh sini gerak taruh sini juga gerak berarti ini yang samping sini ini yang temel merah ini berarti basisnya ya basisnya kalau merahnya di sini ini di sini ini di sini gerak ini di sini gerak berarti basisnya di sini ya tergantung ini warna apa merah atau hitam untuk jenis merah untuk jenis PNP hitam untuk jenis NPN nah ini kuncinya harus dihafal ini taruh sini ini taruh sini kalau gerak berarti bagus ganti pindah sini kalau gerak berarti bagus ya artinya di sini basisnya soalnya dia Probe merah ini enggak gerak sama sekali cuma yang hitam klik klik kalau gerak berarti kan menunjukkan nilai artinya di sini sudah tepat di basisnya nah jenisnya PNP untuk Probe warna merah untuk NPN warna hitam ya nah di sini kita akan praktek langsung pakai transistor asli nah ini transistor apa ini TIP32C nah ini caranya ngecek mana sih basisnya itu nah ini pastikan skala sudah menunjuk di kali 10 skalanya basisnya yang mana ini kita enggak tahu jenisnya NPN atau PNP kita taruh sini yang merah ini yang hitam taruh tengah gerak ya nah ini gerak hitamnya taruh sini klik nah ini juga gerak artinya apa warna merah nggak gerak sama sekali nah artinya disini basisnya ini basisnya yang yang nempel merah ini basisnya soalnya nggak gerak sama sekali udah merahnya nggak gerak hitamnya yang gerak coba kita balik ini taruh samping nah ini taruh samping yang merah samping kanan ini taruh yang hitam taruh tengah sama samping kiri nggak gerak berarti bagus jodohnya kalau gerak kan jebol ya artinya disini TIP42C ini jenisnya PNP kenapa ya ini probe merah nah probe merah nggak gerak nempel cuma di satu kaki yang probe hitam yang gerak nah cocok nah artinya kita hanya mengukur dioda saja dua buah dioda ya kita paham dioda pasti kita paham transistor 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 itu fungsinya apa sih ya macam-macam ada yang buat penguat nah ini TIP42C ini biasanya di amplifier di driver-driver ini sebagai driver-nya biasanya PNP ini dan TIP31 juga sama 32 ini pasangan bisa sebagai penguat bisa penguat audio bisa terus bisa sebagai penguat sinyal RF juga bisa RF itu sinyal se gelombang-gelombang radio itu loh frekuensi gelombang-gelombang radio frekuensi itu RF nah bisa juga sebagai saklar saklar ini apa untuk menggerakkan relay basis apa tegangan basis basis dikasih tegangan dikit relay-nya bekerja bisa juga sebagai apa itu saklar sudah penguat sudah sebagai switching di switching power supply switching itu kan ada transistor di primernya di optocouplernya juga ada nah ini ya semoga dengan videonya ini bisa paham lah gimana sih cara mengetahui jenis suatu transistor PNP atau NPN ya di simak ajalah videonya semoga bermanfaat salam dari bumiwali kota jawa timur yaitu kota tuban bumiwali ronggolawi sunan bunang selamat belajar belajar selamat menikmati